Tili-tili bom, sakroi glasa skriye Kto tak hudit za okno, istutjica w dveri Gokil, kehabisan kata-kata gue untuk tempat gini Parah men, salamu'lainah wa'laibadillah s'olehin Merinding gue disini, serius gak bohong gue merinding Hei, what's up ghost enemy Balik lagi bareng gue Davi Dan pada malam hari ini temen-temen Gue sedang berada di desa mati Cigintung Kabupaten Majalengka coy Enggak, enggak, ini bukan desa mati Sebelum gue kena komplain ya kan Ini tuh dusun mati coy Jadi ini desa Cimuncang Malausma, Kabupaten Majalengka Ya ini balai dusunnya Sementara di sebelah sana tuh Kalau kalian ngeliat ya, itu ada terang-terang Itu dusunnya masih aktif Dan disini ada satu dusun yang sudah terbengkalai Udah kosong, ditinggalkan sama seluruh penghuninya coy Yang kurang lebih penghuninya itu katanya sih mencapai 2.000 orang dan ada sekitar 600 kakak kalau gak salah ya Iya kalian mesti tahu Track menuju ke lokasi ini tuh amat-sangat menantang coy Karena jalannya itu menanjak, rusak Waduh Untung banget mobil gue masih kuat ya kan Sampai ke lokasi ini Cinta banget gue sama Grand Livina coy Dan sekarang Ini sudah waktunya menuju ke jam Setengah 3 Jam 2 Kelihatan gak sih? Jam 2, 2, 3 Gak kelihatan ya Kelihatan lah ya Jam 2, 2, 3 Hampir setengah 3 Itu artinya gue mesti cepet-cepet sebelum subuh Gue harus menyelesaikan explorasi gue ini Ini balai dusunnya dan menurut gue Balai dusunnya kurang begitu creepy Kita cari lokasi yang Bener-bener creepy dan serem coy Ke arah belakang Ke bagian ganggangnya ya kan Kalau di perkampungan itu kan Ada ganggang Antar rumah satu dengan yang lainnya tuh berdempetan Dan itu membuat Suasana semakin horor coy Seperti inilah keadaannya Ya kan Ini gak beda jauh seperti desa sidamukti sih Desa ini tuh ditinggalkan oleh penghuninya Akibat dari pergeseran tanah Dan ditinggalkannya itu di tahun 2012 Artinya udah 9 tahun desa ini terbengkalai Bukan desa Dusun sorry Dusun Gue mesti menegaskan Dusun Karena terakhir waktu gue ngonten di desa Di dusun Sidamukti itu banyak banget komplain yang masuk ke gue Cuma karena Kesalahan dari Kata yang gue pilih Pemilihan katanya Ternyata itu tuh dusun Ternyata itu tuh dusun bukan desa Rumah-rumahnya udah pada hancur-hancur ya Mau masuk gak? Masuk deh Coba Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Kalian denger gak? Kalian denger gak? Gue denger sesuatu men Anjay baru mulai gue Udah kayak Astagfirullahaladzim 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 La ilaihullah Assalamualaikum Assalamualaikum Kacau men Baru mulai loh ini Udah mulai ada hal-hal yang aneh-aneh nih Assalamualaikum Udah mulai banyak tumbuhan-tumbuhan liar Yang tumbuh di dalam rumahnya Bener-bener gak keurus ya Ini lebih kacau dari Sida Mukti cuy Gue tadi kayak ngedenger Ada sesuatu dari Arah sini nih 11.7 masih ada rumah Tapi itu udah parah juga Bahkan atapnya pun udah rubuh Kalau rumah yang ini Atapnya masih Masih oke lah Tapi dalemnya udah hancur-hancuran begini Assalamualaikum Eh gue serem Temu psikopat deh Astagfirullahaladzim Tadi kayak ada yang lewat Anjay Halo nih Udah mulai halu Tenang David Tenang 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 Bagian dapur Ini ke samping rumahnya lagi Wah kacau Oke lah Balik lagi men Luat mana ya Luasin lagi deh Serem juga ya Kayak Binatang-binatang Buas Oke Ketika gue keluar Ketemu lagi Sama tembok ya kan Tembok yang udah tinggal Puing-puing doang Dan ini pastinya Bekas rumah juga Yang udah hancur-hancuran cuy Kacau sih Gue gak tau nih Rumah-rumah ini Hancur Akibat pergeseran tanah Atau memang Selain dihancurkan ya Ini rumah yang tadi kan Wah ternyata tuh ada tingkat ya Tapi Waktu gue di dalam kok Gue gak nemu tangga sih Tuh ada lantai duanya tuh Ada jendela di atas sana Kayak ada kamar kecil gitu Oke lanjut lagi perjalanan Wow Gokil men Dan Gila ini udah kayak hutan belantara cuy Dan udah gerimis juga Cepet-cepet ya sebelum hujan Gue udah jauh-jauh dateng kesini Ke Majalengka Uang ini kenceng banget sih Jauh-jauh dateng ke Majalengka Melewati track Yang cukup Parah Ya kan Kalo sampe sini gue gak dapet konten sih Rugi gue Astagfirullahaladzim Kayaknya suara dari dusun sebelah deh Kayak ada suara gitu Suara orang teriak Disini juga ada Kayak puing-puing rumah Tinggal tiang-tiangnya doang Ini suara apa ya Mobil kali ya Mobil lewat ya Tadi itu suara truck Dan memang Informasi yang gue denger Gak jauh dari dusun mati ini Sedang ada pembangunan kolam renang Kayak Kolam renang untuk disewakan gitu lah Untuk masyarakat Dan sepertinya itu truck yang mengantarkan material Ke arah kolam renangnya Ya tapi agak tenang sih Karena gue dateng kesini juga gak sendirian Gue bareng sama Rikili dan Bugs88 Ini kan banyak banget ya rumahnya ya Informasi yang gue denger juga Mencapai 400an rumah Yang terbengkalai Jadi memang gue bagi Bagi tiga Ada spot yang gue telusuri Ada juga Bagian Bugs Dan ada juga bagian Rikili Kalian nonton juga di channel mereka Supaya kalian juga bisa melihat penampakan Dari rumah-rumah yang tidak sempat Gue telusuri pada malam hari ini cuy Oh suara pantuh Suara pantuh Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Gila udah kayak otong belantara dong Oke lanjut lagi Ini tuh Gangnya udah gak beraturan men Parah Lihat Rumahnya udah tinggal puing-puing kayak begini Ya kan Itu pun juga udah ditumbuhi sama Rumput-rumput liar Tumbuhan-tumbuhan liar Jadi kayak udah gak keliatan Bentuk jalan gitu Bentuk gang Atau jalan setapak kayak paling tidak Gue mesti terhabas ini Semak-semak begini nih Serem banget sih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Di depan gue ini ada satu rumah yang cukup besar menurut gue Dan Apa Maksudnya masih utuh juga Jadi masih bisa lah Untuk gue Terusuri bagian dalamnya Sebelah sini juga masih ada rumah Tapi Kalau gue lihat sih Atapnya udah gak ada nih Ini udah hancur juga rumah ini Kita kesini deh Ini kayaknya salah satu rumah yang paling Kaya gitu loh Di dusun ini Assalamualaikum Astagfirullah Jalan yang gak rata nih Ini ada tangga Menuju ke lantai gue Assalamualaikum Kalian mesti tau Disini dingin banget Karena memang Dusun ini juga letaknya di atas pegunungan cuy Itu alasan kenapa gue pake jaket Dingin Apalagi yang segini Oke Sebelahnya masih ada rumah juga Ini rumahnya nyambung gak ya Ke sebelah ini Masih satu rumah Apa rumah yang berbeda Wah Besar banget ya Gokel sih emang ini Kayaknya yang paling kaya Di dusun ini Kita naik tangga ini Astagfirullah 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 Kedengeran gak Kedengeran gak Gue yakin banget Astagfirullah Astagfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Badillahi Solihin Gacau men Ini kalau gak apa-apa Teriak gue Bodoh amat Gue teriak Assalamualaikum Sebelah situ bagian dapur Ini toilet Wih Ada tangga lagi disini Kayak kusin-kusinnya tuh dicabut-cabutin deh Setiap jendela ngeblong Dan pintu-pintunya juga Udah gak ada nih Kusin-kusin pintunya Oke gue paham Gue dapet informasi 600 kakak lebih Gue gak tau itu suara apa Bodoh amat Bodoh amat Abaikan Abaikan Iya gue dapet informasi 600 kakak lebih itu Memang sengaja direlokasikan Dari Dusun ini Dan diberikan rumah baru Oleh pemerintah setempat cuy Dan sepertinya Di rumah baru Itu kayaknya warganya Sengaja nyabut-nyabutin Kusin-kusinnya ini Untuk mereka pasang di rumah baru Kayaknya seperti itu Ada tangga cuy Naik jangan Naik ya Bentar Cek dulu Ruangan-ruangan yang ini Oh udah langsung tembus keluar ya Oke kita naik ke Tangga itulah Bismillahirrohmanirrohim Ini apaannya Apa sih Gak tau lah Akar mungkin Assalamualaikum Kuat gak ya tangganya Kuat lah ya Wow Bagian atasnya tuh Udah gak ada atapnya cuy Ya cuma kayak begini doang Udah gak ada atapnya Oke Bismillahirrohmanirrohim Wih Ada lubang disitu Serem banget nih Kalo jatuh ke bawah Gila kacau Hancur Hancur Wah Kayaknya di bagian atap ini Bisa nyambung Ke tangga yang sebelah sana Duh disini ada tangga juga Kuat kan ditangganya Gue gak mau mengambil resiko Lebih baik kita turun dari sini Dan Kita cari Rumah lainnya Karena masih banyak juga rumah Bayangin Ada 400 lebih rumah yang terbengkalai Tapi sayangnya Ada banyak banget yang udah hancur-hancuran Dan tinggal puing-puing doang ya kan Dan ada juga katanya beberapa yang Terkubur Gila rumah bisa sampai terkubur Gokil coy Ya kita keluar lagi dari rumah ini Oke Rumahnya Orang yang paling kaya Di Dusun Cigintung Dan kita lewati lagi Bagian gang-gang rumahnya Masih ada jalan ke arah sini cuy Wah Yang sebelah sini rumahnya udah parah ya Kacau sih 9 tahun terbengkalai Assalamualaikum Tuh masih ada juga Rumah-rumah di sebelah sana Kita cek laut sini Wow Astagfirullah Lobang Lalu hati-hati nih Gue takut ada sumur Kacau men Assalamualaikum Merinding gue disini Serius gak bohong ku Merinding Astagfirullah 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 Informasi yang gue denger Katanya sih ada pemakaman juga Di tengah Dusunnya Kita coba cari ya Dapet gak nih pemakamannya sama gue Wah kacau Ikutin jalur gangnya Ini deh Bete gue kalo ngeliat daun pisang Gerak-gerak sendiri gini Ini mah gerak kena angin ya Wah gila Ini udah tebel banget ini Semak-semaknya Gue gak tau gue bisa tembus apa enggak Nah sebelah sini ada Rumah juga nih Udah ketutup sama Tumbuhan-tumbuhan liar Anginnya kenceng banget Ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Anginnya kenceng banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumpah demi apapun Gue merinding parah disini cuy Keren nih tempat Gokil Gokil Habisan kata-kata gue untuk tempat ini Parah men Auranya Kental banget cuy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Was-was gue disini Yakin Allah melindungiku Maju cuy Bismillahirrahmanirrahim Gue ngedenger sesuatu Seperti suara cekikikan Udah rumah lagi gak disini Astagfirullahaladzim Suara apa itu Banyak banget Suara-suara gak jelas disini Bismillahirrahmanirrahim Masih ada rumah disini cuy Tinggal runtuhan juga sih Wow Assalamualaikum Keren men Rumah ini udah rubuh Udah tinggal puing-puing Masih ada jalan kesini Dan sebelah sini juga udah puing-puing Wow Bismillahirrahmanirrahim Denduk Masa jalannya kayak begini sih Wow Ada satu rumah disana men Keren kan Ada satu rumah yang masih utuh disana Wow Lu tau gak sih perasaan gue saat ini Gue beneran was-was Dan Gue merinding parah Tapi kayak rasa penasaran gue tuh tinggi juga gitu Gue gak mau mati penasaran Kita telusuri rumah ini Masih utuh nih rumah Assalamualaikum Assalamualaikum Yuk sebelum subuh Sebelum subuh Lewat mana nih Gue masuk rumah ini Lalu sini deh Eh semak-semaknya begini banget Aduh gak ada uler ya Bismillah Bismillah Gak ada uler Oh temboknya sebelah sana udah hancur gitu Cuy Buat mana nih Gue bingung Coba lu sana deh Kita puterin rumahnya Siapa tau gue ketemu sama makamnya Serem banget sih Kalo gue ketemu sama makam Pemakaman Di tengah Dusun yang sudah terbengkalai Wow Sebelah sini kusen-kusennya masih ada nih Tapi emang udah gak layak pakai sih Wajar aja gak dicabut Udah hancur juga rumahnya Kacau ya Akibat dari pergeseran tanah Di dusun Ciguntung Sehingga banyak rumah yang mengalami kemiringan Dan rubuh hancur seperti ini men Kacau ya Dan jujur aja gue gak berani masuk ke dalam Karena rumah ini udah miring banget Kalian bisa lihat ya Tuh Tembok-temboknya udah retak Gue gak berani Gue takut rubuh rumahnya Cabut deh Baraya nih Gue mau balik lagi ke depan Mendingan Eits Ya sama seperti di Sida Mukti Lagi-lagi gue gagal Nemuin Pemakaman Dusun Pemakaman umum yang ada di tengah-tengah Dusun Tapi ya Gue udah amat Sorry banget temen-temen Waktu sudah menunjukkan jam 3 pas Dan Lebih baik Gue sudah eksplorasi gue sampai disini Sorry banget ya temen-temen Lagi-lagi gue gagal Untuk menemukan pemakaman umumnya Tapi yaudahlah Gue juga udah Merinding parah disini Lebih baik gue balik lagi ke depan Dan Sekian dulu eksplorasi gue Untuk malam hari ini cuy Oke temen-temen Makasih udah nonton video gue Buat kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk klik like dan share Dan buat temen-temen yang baru Berkunjung di Bucin TV Gue minta support kalian Dan cara klik subscribe Supaya channel ini sebagainya Kembang dan Terus menghibur So, akhir kata Nama gue David dari Cigintung Pajolengka Saya Koasya ngemi Peace Sub indo by broth3rmax